Kekuatan ruang memenuhi udara, mata Suyun berkedip, dan ketika dia sadar kembali, dia sudah berdiri di suatu tempat di kota Suci Emas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Bagian dalam kota Suci Emas sangat luas. Begitu banyak makhluk abadi yang menyerbu masuk, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kota Suci Emas. Di dalam kota Suci, tempat itu dipenuhi dengan kikuno, dan bahkan lebih kuat daripada tempat yang pernah dia tanam sebelumnya. Suyun tidak terburu-buru mengalahkan patung istana dan memasuki istana untuk mendapatkan warisan. Sebaliknya, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Meski jumlah orangnya banyak, tidak mudah untuk mengalahkan patung-patung itu. Lagi pula, patung mekanik itu sendiri sudah sangat menakutkan, bagaimana mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Selain itu, semua orang memandangi 50 patung itu, dan tidak banyak biksu. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkan patung-patung itu, makhluk abadi tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Berkultivasi di tempat dan memulihkan diri adalah pilihan terbaik. Kikuno di sini sangat padat, dan bagi Suyun, yang saat ini menggunakan kekuatan leluhur semu, manfaatnya sudah jelas. Dunia kecil di tubuhnya memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan kikuno, dan dunia kecil dapat dengan mudah merasakan ki misterius yang terkandung dalam kikuno, dan dapat mengandalkan ki untuk mengkatalisasi perkembangan dunia kecil, memungkinkan peradaban dunia kecil. Dunia kecil meningkat dengan cepat, dan kemudian meningkatkan budidayanya, memungkinkan dia untuk melangkah ke alam leluhur semu lebih cepat, dan melangkah ke alam leluhur sejati. Orang-orang di alam leluhur semu hanya memiliki dunia kecil di tubuh mereka, dan yang lainnya masih berada di alam penyegel dewa. Mereka tidak dapat menggunakan banyak aura leluhur, dan kebanyakan masih didasarkan pada kekuatan ciptaan. Untuk mengangkat seseorang ke alam leluhur semu, mereka secara alami membutuhkan kesempatan besar, dan mereka membutuhkan leluhur untuk membukakan dunia kecil bagi mereka. Jika tidak, mereka hanya bisa maju secara perlahan dari alam penyegel dewa ke alam leluhur. Dan dia tidak akan pernah bisa memasuki alam leluhur semu. Suyun tahu dia beruntung, jadi dia harus memahami semua ini dengan baik. Dia duduk di sana selama dua hari, dan bisa merasakan bau darah di udara secara bertahap menjadi lebih pekat. Selama periode waktu ini, banyak makhluk abadi lewat, tetapi mereka hanya melirik Suyun, dan tidak peduli. Hanya saja dia tidak tahu di mana Kaisar Agung Daosi dan leluhur Hao berada. Kota suci begitu besar, tidak mudah bagi mereka berdua untuk menemukan Suyun. Tapi pada saat ini, niat membunuh yang kuat tiba-tiba ditangkap oleh Suyun, dia mengerutkan kening, berdiri dan melihat, hanya untuk melihat sekelompok besar ahli dari Star Pavilion berjalan mendekat, dan orang yang memimpin adalah bintang. Yang Mulia Melihat Suyun duduk sendirian di tengah jalan, Star Saga sedikit terkejut, tapi kemudian mulutnya terangkat menjadi senyuman sinis. Sepertinya surga ingin kamu mati di tanganku. Yang Mulia Stellar berkata dengan dingin, niat membunuh muncul di matanya. Suyun telah mempermalukannya berkali-kali, jadi dia tentu saja berharap Suyun akan mati. Lebih jauh lagi, jika dia membunuh Suyun, hubungannya dengan Yi Tian Xing dari Pavilion Raja Anggur pasti akan meningkat, dan pada saat itu, dia, Yang Mulia Bintang, akan dapat menikmati anggur berkualitas dari Pavilion Raja Anggur, dan manfaatnya akan secara alami. Tak terhitung jumlahnya. Sekarang Suyun muncul di sini sendirian, dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Kota Suci Emas, ini adalah kesempatan bagus yang dianugerahkan kepadanya oleh surga. Oh! Suyun membuka matanya dan memandang orang-orang dari Star Pavilion, lalu berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak pernah berpikir bahwa kelompok orang pertama yang akan saya bunuh di sini sebenarnya berasal dari Star Pavilion Anda. Membunuh! Anda sungguh percaya diri, tetapi saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa Anda akan membunuh saya. Star Sage berkata dengan dingin, dan kemudian dengan lambayan tangannya, sekelompok sosok muncul di belakangnya, dan di antara sosok-sosok ini, ada juga keberadaan yang menakutkan di puncak alam dewa. Suyun tidak mengenali orang itu, tapi mereka menatapnya dengan sikap bermusuhan. Kamu menemukan seorang pembantu, Suyun mengerutkan kening dan bertanya. Aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi kamu terlalu sombong. Kamu merampas harta karun seperti pedang kehendak surgawi, tapi kamu tidak tahu cara menahan diri, dan kamu bahkan tidak tahu kalau kamu sedang dimarahi. Ditargetkan, ini adalah pemimpin sekte dari sekte pedang Houyang. Jika dia bekerja sama denganku, aku akan mengambil nyawamu, dan dia akan mengambil pedang kehendak surgawimu. Ternyata orang-orang ini mengincar pedang kehendak surgawi yang ditarik Suyun dari batu. Mereka juga memperhatikan dari samping dan ingin maju untuk mencabut pedangnya, tapi Suyun telah menyambarnya terlebih dahulu. Saat itu jumlah orangnya terlalu banyak, dan tidak nyaman bagi mereka untuk bergerak, sehingga mereka berencana untuk bergerak selama kompetisi. Tempat kompetisi berada dalam kekacauan, dan selama seseorang mempunyai sarana, tidak ada yang akan peduli dengan apa yang mereka lakukan. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang mendambakan pedang kehendak surgawi ini. Aku tidak tahu apakah harus bahagia atau tidak, tapi karena kamu telah memilih untuk menjadi musuhku, maka besiaplah untuk mati. Suyun berdiri dan mengeluarkan pedang kehendak surgawi. Di sini, dia tidak perlu menahan diri. Arogan, kami memiliki dua ahli di puncak alam dewa di sini, dan keberadaan alam dewa dan alam dewa asal yang tak terhitung jumlahnya. Menurut Anda, apa hak Anda untuk menjadi musuh kami? Star Sage berkata dengan dingin, jejak rasa jijik melintas di matanya. Suyun sendirian, bagaimana dia bisa melawan semua orang? Dia sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakannya. Di saat seperti ini, dia masih ingin menyelamatkan mukanya. Hal ini membuat Star Sage sangat tidak senang. Jika kamu bersedia menyerahkan pedang kehendak surgawi, melumpuhkan budidayamu sendiri, dan meninggalkan kota suci emas ini, aku bisa memohon kepada Star Sage untuk menyelamatkan nyawamu. Kata Master Pedang Houyang. Apa yang dikatakan Master Pedang Houyang juga merupakan niatku. Nah, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kamu melakukan apa yang kami katakan. Dengan begitu, kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Jangan terlalu sombong, kalau tidak, kamulah yang akan menyesalinya. Cara dia melihatnya, Suyun sudah menjadi sepotong daging di talenannya, dan sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkan Suyun. Meskipun Suyun awalnya memiliki dua ahli di puncak alam dewa, dia sangat tidak beruntung sehingga dia benar-benar terpisah dari mereka berdua, sementara pihaknya sendiri sangat beruntung. Dia tidak hanya memanggil murid-muridnya dalam waktu yang sangat singkat, dia bahkan bertemu dengan bantuan eksternal yang kuat dari Master Pedang Houyang. Awalnya, Star Saga telah merencanakan untuk mengalahkan Suyun setelah kompetisi besar, membalas penghinaannya, dan dengan kejam menginjak-injaknya, tapi dari kelihatannya, tidak akan mudah untuk menemukan masalah dengan Suyun setelah kompetisi besar. Lagi pula, masih ada dua ahli di sisi Suyun, dan bahkan jika dia bergabung dengan Dewi Tujuh Emosi dan Master Pavilion Yi Tian Xing, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Suyun, kecuali dia bertarung sendirian, dan sejak itu dia sudah menjalin permusuhan dengan Suyun. Tidak perlu bersikap sopan, orang ini harus disingkirkan, dan jika tidak, pavilion bintangnya tidak akan damai di masa depan. Suyun tidak ingin membuang-buang kata-kata dengan orang-orang ini, tapi ada banyak musuh, dan mereka tidak lemah. Meskipun dia memiliki alam leluhur semu, untuk menghadapi begitu banyak ahli, bahkan jika dia menang, dia akan menghabiskan banyak energi. Ini sangat merugikan baginya untuk mendapatkan warisan dari istana, dan dia harus menghemat kekuatannya untuk menangani masalah selanjutnya. Bagaimana mungkin Suyun tidak memahami pikiran Star Saga? Dia tahu bahwa Star Saga sedang terburu-buru untuk membunuhnya. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan melompat, bergegas menuju istana terdekat. Kamu ingin melarikan diri, terlalu naif. Master Pedang Houyang dan Star Saga mengambil tindakan pada saat yang sama, mengejarnya. Keduanya sangat cepat, seperti kilat, kekuatan ciptaan yang menakutkan menyapu ke segala arah seperti badai, menyebabkan makhluk abadi di sekitarnya tidak berani mendekat. Begitu kekuatan puncak alam yang diberikan dewa mulai bergerak, siapa yang berada di bawah puncak alam yang diberikan dewa yang berani melawan mereka? Semula banyak orang berkumpul di sekitar istana, berniat bergandengan tangan menghancurkan patung dan masuk istana untuk merebut warisan. Namun, ketika Star Saga dan Master Pedang Houyang bergegas mendekat, mereka segera menghentikan gerakan mereka, dan berpencar ke segala arah, tidak berani mendekat, takut mereka akan terpengaruh. Para ahli di puncak alam yang diberikan dewa jauh lebih kuat dari mereka, dan jika ada ahli puncak yang mengincar istana, tidak ada yang berani memperjuangkannya. Sekali terjadi perkelahian, itu akan menjadi pertempuran yang menggemparkan dunia. Terus terang, di putaran pertama kompetisi, selama seseorang berada di puncak alam yang diberikan dewa, mereka akan dapat maju dengan lancar. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah tahap tengah alam yang diberikan dewa, mereka harus mulai merebut setelah mereka yang berada di puncak alam yang diberikan dewa memilih sisa makanan. Namun, persaingan berikutnya seringkali sangat kejam. Lagipula, ada terlalu banyak orang yang memasuki kota suci emas, terutama sekte dan kekuatan. Di sisi lain, Rock Immortals tidak memiliki banyak peluang. Su Yun tidak terburu-buru menyingkirkan mereka berdua. Ketika dia mendekati istana, kecepatannya langsung melambat. Master pedang Hou yang menusukkan pedangnya, tubuh pedangnya seperti terik matahari, melepaskan cahaya pedang sepanjang 10.000 meter, sangat menyelaukan, seolah-olah akan menelan seluruh istana. Su Yun tidak terburu-buru untuk membalas, tapi menoleh dan menatap patung yang diam itu, tiba-tiba memegang pedang surgawi, dia dengan keras menebas patung itu. Ledakan. Kekuatan pedang yang menakutkan menyapu dan menelan seluruh patung. Pembatasan pada patung itu dilanggar, dan patung itu menjadi hidup. Kekuatan tak berujung melonjak, dan auranya sangat menakutkan. Patung itu diciptakan oleh tangan seorang ahli tertinggi, dan sangat menakutkan. Ia meraung, mengeluarkan raungan marah, menghancurkan sinar pedang dan kekuatan pedang yang datang, dan memelototi tamu tak diundang yang berani mendekati istana. Kekuatan ini membuat takut banyak makhluk abadi. Hmm. Master pedang Hou yang dan star sage memandang Su Yun dan patung itu dengan bingung. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Mungkinkah dia ingin menggunakan kita untuk membantunya mengalahkan patung penjaga istana? Huff, ini hanyalah angan-angan saja. Apakah kita termasuk orang yang bodoh? Master pedang Hou yang mendengus. Tuan pedang master, lebih baik jangan meremehkan kekuatan orang ini. Sejujurnya, kekuatannya di atas milikku. Jika kita tidak bergandengan tangan, saya khawatir kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Kata star sage dengan suara rendah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, itu adalah kebenarannya. Jika dia terus menipu dirinya sendiri pada saat kritis ini, dia pasti akan menderita. Tuhan, jangan meremehkan dirimu sendiri. Saya melihat orang ini hanya menjual kepalanya. Bagaimana dengan ini, Tuhan, pergilah dan tahan patung itu. Saya akan pergi dan menemui orang sombong itu. Setelah saya merebut pedang langitnya, saya akan melakukannya tangkap dia secara pribadi dan bawa dia kepadamu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan padanya. Master pedang Hou yang berteriak dan bergegas maju. Tuhan pedang, hati-hati. Star sage berseru, tapi tidak menghentikannya. Karena seseorang ingin membantunya merawat Suyun, kenapa tidak? 1507. Kota suci emas sudah ramai dengan aktivitas. Ahli tertinggi yang tak terhitung jumlahnya telah pergi ke kota suci untuk mengambil manfaat dari istana dan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar berikutnya. Di luar, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap segala sesuatu yang terjadi di kota suci, dan di dalam, ada Su Kinger dan Long Sian Lee. Awalnya, setelah mereka berdua memasuki dunia abadi, mereka berencana untuk kembali ke perkemahan Su Yun untuk mencarinya, tapi sebelum mereka berdua bisa meninggalkan benua langit bela diri, mereka bertemu dengan para ahli dari Dewan Dewa Surga Abadi. Kali ini, para ahli yang dikirim oleh Dewan Dewa Surga Abadi bukanlah orang-orang sederhana, namun para pembantu terpercaya dari empat raja surgawi, dan mereka sangat kuat. Untungnya, kekuatan Su Kinger saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan dia hampir tidak mampu melindungi pedangnya, tetapi ini juga membuat kedua gadis itu mengerti bahwa pedang itu telah sepenuhnya menjadi sasaran ahli tertinggi dunia abadi. Dan jika ini terus berlanjut, pasti tidak akan bisa dipertahankan. Jika mereka ingin menjaga pedangnya tetap aman, hanya ada satu cara, dan itu adalah menyerahkan pedang itu kepada keberadaan yang kuat, dan keberadaan ini tidak akan begitu saja menggunakan pedang untuk menjamin keamanan dunia segudang. Sebenarnya, hanya Su Yun yang memenuhi syarat ini, jadi mereka berdua bahkan tidak pergi ke perkemahan, tapi langsung pergi mencari Su Yun, tapi mereka terlambat satu langkah, Su Yun sudah memasuki kota suci. Orang ini, di mana dia? Long Sian Li menatap kota suci di tengahnya. Meskipun kota suci itu besar, dari luar, kota itu dapat terlihat dengan jelas, seolah-olah telah menyusut sepuluh kali lipat, namun Su Yun telah menyamar, sehingga mereka tidak dapat mengetahui siapa Su Yun itu. Long Sian Li mengerutkan kening, sebenarnya, dia berdiri di sana, merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia telah mengultifasi pikirannya selama bertahun-tahun, kultifasinya tidak tinggi, dan keberadaan di sekitarnya baginya seperti dewa sejati. Dia belum pernah menghadapi pemandangan seperti itu sebelumnya, dan tidak peduli berapa lama dia mengembangkan kondisi mentalnya, dia akan sedikit banyak mengalami riak, tetapi bagi dirinya saat ini, bukankah ini merupakan tantangan bagi kondisi mentalnya. Setelah beberapa saat, kegugupan Long Sian Li meredah. Meski dia masih belum terbiasa, namun dengan kultifasinya, itu sudah merupakan keajaiban. Di sisi lain, kinger yang berada di samping seperti cermin, tanpa riak apapun. Matanya yang cerah dan indah menatap kota suci emas, dan cahaya dari kota suci menyinari wajahnya yang cerah, membuatnya tampak seperti seorang dewi. Yang abadi di samping secara tidak sengaja melirik dan tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Bahkan makhluk abadi pun akan linglung saat mereka menatap wanita cantik itu. Dari mana asal peri ini? Bagaimana dia bisa begitu luar biasa? Beberapa makhluk abadi sudah tidak dapat menahan diri dan berjalan ke depan untuk memulai percakapan. Namun, kinger seperti balok es, tidak ada yang berani mendekatinya, menyebabkan banyak orang ditolak. Hei, kataku, kalian semua, menjauhlah dariku. Jangan ganggu mut si cantik. Pada saat ini, tawa yang jelas terdengar dari samping. Long Sian Li menoleh sedikit dan melihat beberapa makhluk abadi mengenakan pakaian bersih dan mewah berjalan mendekat. Ada pria dan wanita di antara makhluk abadi ini. Budidaya mereka tidak dianggap kuat, tetapi harta ajaib yang mereka kenakan sangat luar biasa. Jelas sekali bahwa mereka adalah keturunan makhluk maha kuasa. Tentu saja, tidak semua ahli memasuki kota suci emas untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Di antara para penonton, ada banyak makhluk kuat. Namun, Su Kinger bersikap seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata pria itu dan terus menatap kota suci emas, seolah-olah dia sudah terisolasi dari dunia. Beberapa dari mereka mengerutkan kening, merasa agak tidak senang. Apakah pihak lain mengabaikannya? Di sisi lain, pria di depan tersenyum, berjalan ke sisi Kinger, dan berkata dengan lembut, kalian berdua peris sangat asing, hingga bisa menyebabkan kehancuran suatu negara, keindahan tiada taraf, jika aku melakukannya lihatlah dirimu, aku pasti akan mengingatmu. Aku bertanya-tanya dari mana kedua pria itu berasal, dan apakah aku cukup beruntung bisa berteman dengan kedua pria itu. Dia berbicara dengan sangat sopan dan lembut. Ditambah dengan wajahnya yang luar biasa tampan dan temperamennya yang luar biasa, Li Yundong tidak bisa tidak mengaguminya. Su Kinger bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun, tetapi Long Sian Li mengerutkan kening, dia merasa jika ini terus berlanjut, sesuatu pasti akan terjadi, tetapi dia tidak memahami tempat ini, dan tidak tahu bagaimana membalasnya, jadi dia tidak melakukannya. Membuat suara. Akhirnya, orang-orang di sisi pria itu tidak tahan lagi, dan salah satu dari mereka, yang memiliki wajah cantik namun pemarah, berbicara dengan marah. Hei, apakah kalian berdua tuli? Apakah kamu tidak mendengar kami berbicara denganmu? Ada urusan apa kamu dengan kami? Akhirnya, Su Kinger berbicara, tetapi suaranya sangat tenang, seperti sumur kuno tanpa riak apapun, spirit ki-nya membuat orang tidak dapat melihat kedalamannya, sementara Long Sian Li dapat dilihat sekilas bahwa kekuatannya tidak tinggi. Melihat si cantik akhirnya berbicara, lelaki itu sangat senang dan tertawa, tidak apa-apa. Hanya saja melihat dua peri sendirian di sudut sepi ini, aku penasaran, temperamen kedua peri itu luar biasa, dan penampilanmu memabukkan, aku bertanya-tanya tanah terberkati macam apa yang telah memupuk dua keindahan yang luar biasa. Aku sangat penasaran, jika kedua peri itu tidak keberatan, bisakah kita berteman? Oh, aku Gumo, ayahku adalah Gusin, sekte pemimpin sekte dunia kuno, jika kedua peri itu berpikir aku bersikap kasar. Mohon maafkan aku, aku telah mengganggumu. Gumo, Putra Gusin. Ini benar-benar orang dengan latar belakang yang hebat, jika seseorang bertanya siapa yang memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan hak memahami tablet batu, itu akan menjadi puncak alam dewa, dan jumlahnya tidak banyak. Raja Singailahi dari Sekte Singailahi, Dewi Tujuh Emosi, Petapa Bintang, Jin Zenshi, Murid Dao, Wuwo, Master Pedang Matahari Belakang dan yang lainnya, termasuk enam ahli dari Dewan 10.000 Dewa Kuno dan tiga orang dari Su di pihak Yun, secara kasar, jumlah ahli puncak alam dewa yang berpartisipasi dalam kompetisi tablet batu besar di dunia abadi hanya sekitar 20, dan Gusin menempati salah satu tempat tersebut. Mungkin jumlah 20 masih sangat besar dibandingkan dengan dua titik tersebut, kemungkinan mendapatkan hak untuk memahami tablet batu itu kurang dari satu dalam sepuluh, tapi jika sepuluh titik itu menerima bimbingan dari primogenitor, itu akan menjadi sebuah cerita yang berbeda. Dengan kata lain, kira-kira setengah dari orang-orang akan menerima bimbingan dari primogenitor malam abadi dan menjadi muridnya, menerima hadiah dari primogenitor. Bukan hanya akan memberikan manfaat yang tak terukur, tetapi juga akan menjadi suatu kehormatan yang akan dihormati oleh orang lain. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh para makhluk abadi di dunia abadi. Gumo tahu bahwa setelah kompetisi ini, sekte dunia kuno akan berkembang pesat. Bahkan jika ayahnya tidak bisa mendapatkan hak untuk memahami tablet batu itu, dia setidaknya bisa mencoba menerobos ke alam primogenitor dengan bimbingan dari primogenitor malam abadi. Setelah Gusin berhasil melangkah ke alam primogenitor, Gumo akan dapat bergerak tanpa hambatan di berbagai dunia. Karena itu, banyak sekte yang memiliki hubungan baik dengan sekte dunia kuno mengirimkan juniornya untuk membangun hubungan baik dengan Gumo. Jika sekte dunia kuno bangkit, setidaknya mereka akan dilindungi. Gumo bukan orang bodoh, dia tahu bahwa semua ini diberikan kepadanya oleh ayahnya, tapi dia menikmati kemuliaan. Meskipun itu bukan karena dirinya sendiri, dia adalah putra Gusin, dan itu sudah cukup. Oh, aku ingin berteman dengan Peri. Gumo tertawa. Maaf, saya tidak tertarik. Silakan pergi, jangan ganggu ketenangan saya. Kinger berkata dengan acuh tak acuh. Berani sekali kamu, kamu pikir kamu siapa? Siapakah Tuhan muda Gu? Berhubungan baik dengan Anda berarti memberi Anda wajah, tetapi Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda, dan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Wanita pemarah itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan bergegas ke depan untuk menamparkan wajah Kinger. Sejak Gumo memperhatikan Kinger, dia tidak senang padanya. Dia diinstruksikan oleh keluarganya untuk mendekati Gumo, dengan tujuan menjadi mitra kultifasi gandanya, namun Gumo tidak antusias terhadapnya. Meskipun mereka berdua kadang-kadang menggoda, dia tahu bahwa Gumo hanya menyukainya karena tubuhnya, dan tidak terlalu peduli padanya sebagai pribadi. Hal ini membuatnya kecewa, karena sejak kecil ia selalu menjadi pusat perhatian. Dia adalah nona muda dari keluarga Yin aristokrat abadi, dia dilahirkan dengan fisik yang istimewa, dan memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak perlu memedulikan orang lain, tapi sekarang, segalanya berbeda. Sekte dunia kuno sedang bangkit, dan Gusin telah menjadi peserta unggulan dalam kompetisi tablet batu besar. Jika sekte kecil seperti keluarga Yin ingin berkembang, mereka harus bergantung pada sekte besar. Dia ditugaskan untuk mendekati Gumo, dan awalnya, dia tidak tertarik dengan masalah ini, tapi Gumo tidak tergila-gila padanya, dan ini membuatnya marah. Siapa yang bisa mengabaikannya? Sebenarnya, Gumo hanya menyukai tubuh Yin Yue, karena untuk menjadi rekan kultifasi gandanya, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Dia tahu apa yang dipikirkan pria dan wanita di sekitarnya, pria memanggilnya saudara, wanita melirik genit ke arahnya, mereka hanya berusaha mendapatkan keuntungan darinya. Tapi dia tidak menunjukkannya, baginya, mereka semua dikendalikan olehnya, dan dia hanya perlu menikmati kegembiraan yang mereka berikan padanya. Adapun yang disebut mitra budidaya ganda, dia secara alami harus menemukan seseorang yang lebih menonjol. Sebagai penerus sekte dunia kuno di masa depan, bagaimana dia bisa digantikan oleh orang-orang rendahan ini? Tapi, kemunculan Kinger benar-benar mengubah pikiran Gumo, dia diam-diam berteriak di dalam hatinya, tidak peduli siapa dia, dia harus mendapatkannya. Tapi, kata-kata King berikutnya sangat dingin. Enyahlah, 10 napas waktu, jika kalian tidak pergi setelah 10 napas waktu, aku akan memulai pembantaian. King, R membuka mulutnya, tidak menyisakan ruang untuk berdiskusi. Mulai pembantaian. Mendengar itu, semua orang jadi penasaran, tempat apa ini? Ini adalah area kompetisi Gritstone Tablet, dengan primogenitor malam abadi yang mengawasinya, siapa yang berani kurang ajar di sini. Sebelum primogenitor malam abadi tiba, konflik antar makhluk abadi bukanlah apa-apa, tapi sekarang primogenitor ada di sini, siapa yang berani bersikap kurang ajar di depannya. Gumo tertegun, tapi orang-orang di belakangnya sudah tertawa terbahak-bahak. Sungguh nada yang arogan, apakah wanita ini gila? Heh, dia tidak punya banyak kemampuan, tapi nadanya tidak kecil, aku ingin melihat kemampuannya. Tidak ada yang mengira King Er serius. 1508 Sejak Su King Er berhasil menyelesaikan transformasinya dan keluar dari pedang yang tidak menyenangkan, Long Sian Li merasa bahwa dia sangat asing, seolah-olah Su King Er yang dia kenal bukan lagi Su King yang kuat, berani, dan polos. Eh dari sebelumnya, Su King Er saat ini telah menjadi misterius dan tak terduga, tidak hanya dalam hal kekuatan, bahkan pikirannya pun tak terduga. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, Yin Yue tertawa lebih menghina, dan berkata, Sepertinya kamu tidak hanya sombong, otakmu juga tidak terlalu bagus, bagaimana wanita bodoh seperti itu bisa datang ke sini, mungkinkah siapapun dapat berpartisipasi dalam kompetisi tablet batu suci. Tuan muda, ayo pergi, apa yang harus kukatakan pada wanita bodoh seperti itu? Orang-orang di samping tertawa. Pergi, wanita bodoh ini menghina kita, bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Jika kita tidak membiarkan dia menderita sedikitpun, dia akan mengira kita takut padanya. Yin Yue tidak berencana untuk melepaskan Su Kinger, dia membenci wanita ini, tidak peduli temperamen atau penampilannya, itu semua membuatnya tidak nyaman, wanita yang begitu sempurna, hanya membuat wanita lain iri, dia ingin menghancurkan wanita ini. Gumo jelas tidak berencana untuk menyerah, jika Su Kinger benar-benar wanita bodoh, dia akan sangat bahagia, wanita seperti itu adalah yang paling mudah untuk dihadapi. Namun detik berikutnya, Su Kinger berbalik, dia memandang mereka dengan acuh-ta'acuh, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya, jadi jangan salahkan saya. Apa maksudmu? Gumo merasa ada yang tidak beres. Namun di detik berikutnya, ruang di sekitar mereka tiba-tiba terdistorsi, dan sejumlah besar energi spasial yang menakutkan datang menekan ke arah mereka seperti dinding. Ah! Salah satu dewa di area terluar tertangkap basah, dan langsung tersentuh oleh energi spasial, dan luka besar segera terbuka di tubuhnya, seolah-olah tubuhnya akan meleleh saat bersentuhan, itu sangat menakutkan. Energi spasial yang tak tertandingi ini, apa yang sedang terjadi? Semua orang ingin menerobos, tetapi saat mereka melepaskan kekuatannya, mereka dilahap oleh energi spasial. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa kekuatan diki meridian mereka sepertinya diserap oleh sesuatu, melonjak keluar dari tubuh mereka, dan dengan panik melonjak keluar, sepenuhnya di luar kendali mereka. Pada saat ini, mereka memahami bahwa mereka telah menyinggung pembangkit tenaga listrik sejati. Wanita ini bukanlah orang yang lemah. Sebaliknya, dia sangat kuat, sangat kuat. Apa yang dia katakan bukanlah sebuah bualan. Gumo sangat menyesal, terutama Yin Yue, dia sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. King R sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dia tidak bercanda, dia juga tidak bodoh. Namun, situasi saat ini dianggap tidak serius. Gumo menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak pada King R, Senior. Mohon belas kasihan, kami cuek dan tersinggung, Senior. Mohon maafkan kami, selamatkan hidup kami. Sangat terlambat, Su King R berkata tanpa ekspresi, dan terus menggunakan kekuatan ruang untuk bergerak menuju orang-orang di tengah. Senior, aku mohon, tolong selamatkan hidup kami. Anda orang yang hebat, mohon maafkan saya, selamatkan hidup kami. Kami salah, kami memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Senior, tolong selamatkan kami, tolong ampuni kami. Orang-orang ini berteriak dan memohon belas kasihan. Kekuatan ruang yang menakutkan ini cukup untuk menghancurkan jiwa mereka. Begitu mereka terkena kekuatan ruang, semuanya akan menghilang. Bahkan jika mereka ahli dalam teknik kebangkitan, mustahil untuk menghidupkannya kembali. Sudah terlambat. Su King R masih mengucapkan dua kata itu, matanya dingin, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Long Sian Lee berdiri di samping dan menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Dia menghela nafas, dia ingin menasihati Su King R, tapi dia tahu itu tidak ada gunanya. Keributan itu menarik perhatian banyak makhluk abadi. Melihat Su King R dengan terampil mengaktifkan kekuatan ruang, dan dengan begitu mudahnya, mereka semua berpikir bahwa dia adalah makhluk tertinggi, dan tidak dapat terprovokasi. Berhenti. Saat itu, suara gemuruh terdengar, setelah itu, seorang pria berjubah coklat bergegas mendekat, semua orang menoleh, itu adalah tetua klan agung dari sekte dunia kuno, Gu He. Dia mengumpulkan kekuatan ciptaan di satu tangan dan menyerang Su King R dengan tujuan memaksanya mundur. Namun pada saat itu, Su King R tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih ke arah Gu He, sama sekali mengabaikan teknik Gu He, semburan energi spasial melonjak di telapak tangannya, kekuatan Gu He langsung menghilang, dan tubuhnya mulai terdistorsi. Dengan keras, Gu He jatuh ke tanah, semua tulang di tubuhnya terkilir, semua kimeridian dan pembuluh darah hancur, budidayanya lumpuh total, dan dia jatuh ke tanah, terengah-engah. Dia menggunakan kekuatan penciptaan, kemudian, dia adalah ahli alam dewa yang diberikan. Seseorang dari alam dewa yang diberikan bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari wanita ini. Makhluk abadi di sekitarnya semuanya menghirup udara dingin. Beberapa orang yang berencana mengjilat sekte dunia kuno dan menyelamatkan Gu Mo segera menghentikan langkah mereka, tidak berani bergerak. Jelas sekali bahwa wanita ini setidaknya adalah ahli di puncak alam dewa yang diberikan, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Gu Mo, Yin Yue dan yang lainnya sangat terkejut hingga kulit kepala mereka akan meledak, jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Cara ini sangat menakutkan, terutama Gu Mo, hatinya sudah sangat dingin. Ketika Gu He muncul, dia mengira masalahnya akan berakhir di situ, tetapi ketika dia melihat kultivasi Gu He langsung dilumpuhkan oleh wanita ini, dia mengerti bahwa tidak ada seorang pun di 10 ribu dunia yang bisa menyelamatkannya. Karena, Gu He berada di puncak alam dewa yang diunggulkan, meskipun Gu He adalah tetua klan besar dari sekte dunia kuno, dia jarang menunjukkan wajahnya, banyak orang tidak mengetahui tingkat kultivasinya, mereka hanya tahu bahwa dia berada di puncak alam dewa yang diberikan. Puncak alam dewa yang diberikan, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia sudah berada di puncak alam dewa yang diunggulkan, hanya di bawah Gusin, tetapi wanita ini mampu membunuh Gu He dalam satu gerakan, dapat dilihat bahwa dia adalah tidak lagi berada di puncak alam dewa yang diunggulkan. Leluhur, dia adalah leluhurnya, sebuah pemikiran yang sangat menakutkan muncul di benak Gu Mo. Tidak mungkin, jika dia adalah leluhurnya, mengapa ahli yang bertanggung jawab atas kompetisi tablet batu besar tidak bereaksi? Dan, mengapa ahli yang maha kuasa menutup mata terhadap wanita yang menyebabkan masalah di sini? Seluruh tubuh Gu Mo gemetar, dia merasa pikirannya kacau. Mungkinkah wanita ini dan leluhurnya saling kenal? Dia melihat ke arah puncak kota suci emas, di sana berdiri sosok yang megah, tetapi pada saat ini, sosok itu tidak memperhatikannya, tetapi sedang menatap kota suci emas. Mungkin dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Itu benar, wanita ini mahir dalam energi spasial, dia menyegel ruang di sini, sehingga leluhur tidak dapat merasakannya. Berani bertindak sembarangan di depan leluhur adalah hal yang tabu, wanita ini harusnya tahu itu, tapi dia mampu bersembunyi dari perhatian leluhur, aku khawatir kekuatannya. Pikiran Gu Mo sedang kacau, tapi tidak banyak waktu tersisa, tidak cukup baginya untuk terus berpikir, karena kekuatan ruang telah menekannya. Para abadi tampaknya telah melupakan pertempuran sengit di kota suci emas, sebagian besar dari mereka menoleh, dan baru sadar ketika mereka melihat kekuatan ruang yang menekan Gu Mo dan yang lainnya menjadi pasir. Gu Mo, Yin Yue dan yang lainnya segera mati, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting, dia mengalihkan pandangannya dan terus memperhatikan pertempuran di kota suci. Adapun Gu He yang terbaring di tanah, berjuang di ambang kematian, dia bahkan tidak memandangnya. Semua orang merasa bersalah, wanita ini, siapa sebenarnya dia, sangat menakutkan. Pergi dan selidiki. Sudah ada makhluk maha kuasa yang diam-diam menyelidiki Su King Er, tapi dia tidak peduli sama sekali. Pada saat itu, Gu Xin dan yang lainnya di kota suci emas sedang menyaksikan sekelompok makhluk maha kuasa melawan patung penjaga di luar istana. Tiba-tiba, wajahnya berubah, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pemimpin sekte, ada apa? Seseorang bertanya dengan cemas. Tapi Gu Xin terdiam sesaat, lalu tiba-tiba, air mata mengalir di wajahnya, wajahnya dipenuhi kesedihan. Pemimpin sekte, apa yang terjadi? Semua orang bingung. Mo Er, sudah mati. Gu Xin berteriak kesakitan. Apa? Semua orang terkejut. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi begitu saja? Semua orang kaget, Gu Mo tidak ada di sini. Bagaimana Gu Xin tahu? Dia meninggalkan seutas energi jiwa di hatiku. Untayan energi jiwa ini berfluktuasi dengan hebat dan mengguncang pikiranku, membuatku terluka. Kemudian, untayan energi jiwa ini benar-benar kehilangan hubungannya dengan Mo Er. Dapat dilihat bahwa, jiwa Mo Er telah menghilang, suara Gu Xin menjadi lemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang berani menyentuh sekte Gu Siku? Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Teruslah berpartisipasi. Setelah kompetisi besar, kami akan menyelidikinya dengan cermat. Tidak peduli siapa itu, saya pasti akan menemukannya dan membalas dendam untuk putra saya. Gu Xin mengertakkan gigi, dia menatap ke arah istana dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli resikonya, bantu aku mendapatkan warisan istana. Ya, setiap orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mereka dipenuhi dengan kebencian dan semangat juang. Pada saat itu, di pihak Su Yun, dia masih bertarung dengan Master Pedang Xing Chen dan Master Pedang Hou Yang, namun ketiganya tidak begitu santai, karena patung penjaga istana telah hidup kembali, dan merawat ketiganya. Dari mereka sebagai penantang dan mulai menyerang. Orang yang menciptakan patung penjaga kemungkinan besar adalah leluhur mahluk maha kuasa, karena kekuatan penjaga adalah kekuatan dunia kecil, meskipun itu adalah dunia kecil berkualitas sangat rendah, dan dapat runtuh kapan saja, tidak dapat berevolusi menjadi sebuah peradaban, tetapi meskipun itu adalah dunia kecil yang terpencil, kekuatan leluhur yang dihasilkannya sangat menakutkan, dan bagian terkuat dari patung penjaga bukanlah kekuatan leluhurnya, tetapi 13.000 formasi susunan halus yang menutupi seluruh tubuhnya. Susunan ini formasinya sangat menakutkan, luas permukaannya bahkan lebih kecil dari sebutir beras, seperti rambut, menutupi seluruh tubuh patung penjaga, dan ketika patung itu bangun, mereka diaktifkan pada saat yang bersamaan. Tidak banyak dari formasi susunan ini yang merupakan formasi susunan ofensif, sebaliknya, kebanyakan dari mereka adalah formasi susunan defensif, meningkatkan ketangguhan tubuh, mencerminkan teknik abadi, menyembuhkan tubuh yang rusak dengan cepat, del. Ada lebih dari 10.000 di antaranya, semua ditambahkan ke tubuh patung penjaga, menyebabkan tubuhnya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Master Pedang Hou Yang dan Master Pedang Sing Chen awalnya ingin menahan patung penjaga, lalu membunuh Su Yun, namun siapa sangka setelah beberapa gerakan, patung itu tidak akan rusak sama sekali. Serangan puncak keberadaan alam dewa tampaknya sepenuhnya diabaikan. 1509. Jika kita ingin menghancurkan penjaga ini, pertama-tama kita harus menghancurkan formasi susunan di atasnya. Mata Master Pedang Hou bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia berteriak pada star-star sage. Itu tidak sulit. Seni konstelasi bintangku sangat kuat. Ini seperti serangan jutaan bintang. Sempurna untuk menangani formasi susunan ini, tapi aku perlu waktu untuk mengaktifkannya. Teriak bintang sage. Aku akan melindungimu. Teriak Master Pedang Hou. Bantu aku menahan orang ini. Jangan biarkan dia melarikan diri. Sedangkan untuk patung ini, ahli pavilion bintangku akan menahannya. Master Pedang, beri aku waktu. Aku akan menghancurkan pria ini dan patung itu bersama-sama. Stellar yang mulia meraung, lalu mulai melakukan segel tangan untuk mengaktifkan teknik tersebut. Kekuatan penciptaan di tubuhnya mulai melonjak seperti gelombang air, dan bintang-bintang mulai terbentuk di sekelilingnya. Mereka misterius, indah, dan indah. Bintang-bintang di langit berkelap-kelip seolah-olah telah terhubung dengannya. Saat lengannya terus bergerak, bintang-bintang juga berkelap-kelip seolah-olah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kali ini, pemandangan aneh muncul lagi. Di langit, gambar Azure Dragon, White Tiger, Vermillion Bird, dan Black Tortoise muncul. Kemudian, kekuatan ciptaan di sekitar Star Sage berangsur-angsur berubah. Ini menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah akhir dunia perlahan-lahan lahir. Sangat bagus. Merasakan perubahan pada Star Sage, mata Sang Raja Pedang bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia memegang pedang yang sama menyelaukannya dengan matahari, dan menebas Suyun dengan gila-gilaan. Serangannya sangat dahsyat, tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Mengatur napasnya. Jika ini terus berlanjut, formasi susunan penjaga akan hancur. Setelah menyingkirkan penjaga itu, Suyun pasti tidak akan mampu bertahan dari serangan keduanya. Pada akhirnya, dia akan mati. Kali ini, saya akan mendapat panen besar. Master Pedang Ho menatap pedang surgawi di tangan Suyun. Keserakahan di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Suyun mengangkat pedangnya dan melakukan serangan balik. Dia tidak punya niat mengambil inisiatif menyerang. Dia terus mundur. Pedang di tangannya menari dengan cepat. Namun, dia hanya memblokir pedang Master Pedang Ho. Dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia bahkan tidak menggunakan banyak tenaga. Master Pedang Ho menyerang dengan ganas. Namun dengan sangat cepat, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Suyun. Dia melihat wajah Suyun yang tenang. Sepertinya dia tidak dipaksa. Sebaliknya, ketenangan di mata dan tubuhnya membuat Master Pedang Ho merasa tidak nyaman. Kamu, kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu. Kata Master Pedang Ho yang dengan dingin. Tentu saja. Suyun tidak menyembunyikannya. Bajingan. Swat Master Ho yang felt greatly humiliated. Serangan menjadi semakin heboh. Bayangan Pedang menari-nari seperti terik matahari, menyebabkan orang tidak bisa membuka mata. Gelombang panas yang mengerikan juga mulai meningkat, seolah ingin melelekan segala sesuatu di sekitarnya. Kekuatan Pedang Ratu yang tidak terletak pada ketajamannya, juga tidak terletak pada kecepatannya. Sebaliknya, hal itu terletak pada konsep Pedang, kekuatan Pedang yang sangat besar yang menerangi dunia. Master Pedang Ho yang mendorong momentum besar ini hingga batasnya. Pada saat ini, segala sesuatu di dunia tampak melambat. Tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli tindakan apa yang mereka ambil, tidak peduli kata apa yang mereka ucapkan, bahkan satu tarikan napas pun menjadi sulit. Dia sudah mengendalikan situasi di sini. Di tempat ini, bahkan para dewa pun akan ditindas olehnya. Seni Pedang Pemakan Matahari Master Pedang Ho yang mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebasnya, aura cahaya 10 ribu Zhang menelan matahari dan bulan, menebas ke arah Suyun. Mata Suyun menjadi dingin. Dia mengangkat pedang kehendak surgawi dan memblokir pedang yang masuk. Pedang menakutkan itu saling berbenturan, melepaskan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, menyebabkan keduanya gemetar. Bagaimanapun juga, Master Pedang berada di puncak alam dewa, kekuatan penghancurnya tidak dapat diukur. Meskipun Suyun berada di alam pseudo leluhur, dia tidak bisa mengabaikan kekuatan destruktifnya. Namun, langkah ini hanya bisa sedikit mengguncang Suyun. Tidak mungkin untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, Ki Suyun benar-benar berbeda dari mereka. Bahkan jika itu adalah kekuatan penciptaan, itu bercampur dengan kekuatan leluhur. Ki-nya telah mengalami perubahan kualitatif, dan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan biasa. Makanlah gerakanku yang lain. Telapak tangan Master Pedang Hou yang membeku. Momentum besar itu bergerak seiring dengan kekuatan penciptaannya, seolah ingin membuka dunia baru. Suyun mengerutkan kening, Master Pedang Hou yang menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, dia tidak memblokirnya lagi. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan menyaksikan Master Pedang Hou yang bergerak. Hah! Wajah Master Pedang Hou yang berubah. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Suyun. Namun, di detik berikutnya, kekuatan bintang yang menakutkan tiba-tiba meledak di belakangnya. Jantung Master Pedang Hou yang berdetak kencang. Apakah Yang Mulia Stellar sudah selesai membacakan mantra-nya? Tapi, kenapa begitu menakutkan? Dan dia bisa merasakannya dengan sangat jelas, seolah-olah benda itu berada tepat di belakangnya. Di belakang dia, jiwa penguasa Pedang Hou yang tiba-tiba bergetar, dan dia berbalik. Namun pada saat itu, energi astral yang mengerikan menghantamnya, seperti jaring raksasa yang menutupi langit. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Teknik mengerikan seperti itu benar-benar mengejutkan semua orang di sekitarnya. Eksistensi macam apa yang bisa mengeluarkan teknik mengerikan seperti itu? Bang! Tubuh Master Pedang Hou yang meledak dengan hebat. Kekuatan penghancur yang mengerikan membungkus dirinya rat-rat seperti kepompong, menghancurkan tubuhnya dalam kegilaan. Ketika energi mengerikan dari bintang-bintang berangsur-angsur menghilang, seluruh tubuh Master Pedang Hou yang menjadi compang kemping. Semua harta ajaib di tubuhnya telah hancur, tubuh fisiknya compang kemping, dan auranya berantakan. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Satu gerakan sudah cukup untuk membuat ahli alam Aschendet Gat begitu sengsara. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya tindakan ini. Namun, kekuatan ini tidak hanya ditargetkan pada Master Pedang Hou yang, tapi juga pada Suyun. Gelombang kekuatan lainnya melesat ke arah Suyun. Namun, Suyun sepertinya sudah siap. Pedang kehendak surgawi di tangannya perlahan berputar, melepaskan sebuah konsep. Kekuatan yang sangat besar berputar di udara, menyerap kekuatan, mengubahnya menjadi kemauan dan mengembalikannya ke pedang. Kekuatan induksi. Melihat ini, wajah Star Sage menjadi jelek. Inilah kekuatan makna yang mendalam. Ia mampu menggunakan konsep dan aura seseorang untuk secara paksa menyerap kekuatan lawan. Sangat menakutkan. Eksistensi level ini telah menutupi sebagian besar kekuatan, termasuk kekuatan lawan. Suyun mengalihkan pandangannya ke Star Sage dan yang lainnya. Serangan tadi secara alami dilakukan oleh Star Sage. Memang benar dia ingin menyingkirkan Suyun dan patung penjaga, tapi dia juga ingin menyingkirkan Master Pedang Hou Yang karena hanya ada satu istana. Jika dia mengalahkan Suyun dan penjaganya, milik siapa itu? Meskipun ada lebih dari 50 istana, jika dia mengambil kesempatan untuk membunuh Master Pedang Hou Yang, bukankah dia, Sang Star Sage, akan memiliki satu lawan yang kurang kuat untuk dihadapi dalam kompetisi nanti. Tujuan dari kompetisi di Kota Suci Emas adalah untuk menghilangkan lawan. Akan lebih bermanfaat baginya untuk melenyapkan lawan yang menjadi ancaman. Yang mulia, apa, apa yang kamu lakukan? Master Pedang Hou Yang terbaring lemah di tanah, menatap ke arah Star Sage. Apa yang saya lakukan? Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Kata bintang Sage acuh tak acuh. Dia mengaktifkan tekniknya, dan formasi susunan pada patung penjaga dihancurkan. Itu tidak lagi terkalahkan, dan orang-orang dari Star Pavilion sudah cukup untuk menghadapinya. Meskipun dia tidak membunuh Master Pedang Hou Yang, dia sudah terluka parah dan tidak lagi bisa menandingi Tuan Xing Chen. Tuan Xing Chen merasa puas, tetapi ketika tatapannya tertuju pada Suyun, itu membuat wajah Tuan Xing Chen menjadi jelek. Orang ini masih tenang. Mungkinkah dia tidak terluka? Berengsek. Orang-orang Master Pedang Hou Yang bergegas maju, ingin menyerang Pavilion Bintang dan membalas dendam pada Master Pedang Hou Yang, tetapi mereka dihentikan oleh Master Pedang Hou Yang. Ayo pergi. Master Pedang Hou Yang berdiri dengan susah payah dan berencana untuk pergi. Tapi saat dia bergerak, kepalanya dipenggal oleh pedang yang menakutkan, dan jiwanya ditarik keluar. Semua orang terkejut, mereka menoleh, hanya untuk melihat Suyun memegang pedangnya, dan tanpa sadar, dia berdiri di depan Raja Pedang Hou Yang. Dia menyimpan jiwa penguasa Pedang Hou Yang, dan memasukkan Pedang Hou Yang ke dalam tas luar angkasa miliknya, semuanya begitu alami, halus seperti air mengalir, di matanya, semuanya seolah-olah hal yang biasa. Master Pedang Hou Yang mati begitu saja. Semua orang tidak percaya. Bajingan. Mereka semua bergegas maju dan bertarung dengan Suyun, tapi di detik berikutnya, bayangan pedang yang menakutkan menyelimuti mereka. Karena kamu memilih menjadi musuhku, kamu harus bersiap untuk kehilangan nyawamu. Suyun dengan santai melambaikan tangannya, dan gambar pedang itu menyerang. Kemanapun ia lewat, tidak ada kehidupan. Metode yang sangat ganas. Kulit kepala starsage menjadi mati rasa, dia dengan hati-hati mengukur Suyun, dan menyadari bahwa gerakannya barusan tidak mempengaruhi Suyun sama sekali, dia telah sepenuhnya menerima serangan itu. Bagaimana mungkin? Anda selanjutnya? Suyun memegang pedang kehendak surgawi, dan berjalan menuju orang-orang di pavilion bintang. Awalnya, jika kamu dan Master Pedang Hou yang bergandengan tangan, kamu akan mampu bersaing denganku, tapi kamu mendambakan warisan di istana, dan terlalu percaya pada kekuatanmu sendiri, jadi kamu dengan tidak sabar mengambil tindakan terhadap Master Pedang Hou yang menyebabkanmu kehilangan satu-satunya sekutumu. Sekarang hanya kamu yang tersisa, bagaimana kamu bisa melawanku? Suara Suyun menjadi lebih dingin, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin berat. Sejak Star Sage melihatnya, dia telah berbicara buruk tentangnya, dan telah mengungkapkan niat membunuh beberapa kali. Terhadap orang ini, Suyun tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kamu pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Anda salah. Star Sage meraung, dan sekali lagi mengumpulkan kekuatannya, menghasut kekuatan ciptaan untuk menyerang Suyun. Orang-orang di Star Pavilion bergegas maju bersama. Suyun tidak sopan, dia segera mengaktifkan kekuatan leluhur, dan Ki yang menakutkan menyelimuti seluruh istana. Dalam sekejap mata, Star Sage merasakan bahwa kekuatan penciptaan di tubuhnya telah tersegel sepenuhnya. Tahukah kamu kenapa aku berani menantangmu, dan kenapa aku berani tidak menatapmu? Suyun melompat ke udara, dan menatap Star Sage, dan berkata dengan suara rendah. Itu karena kamu dan aku berada pada level yang sangat berbeda. Kamu hanya berada di puncak alam dewa, dan aku telah melampaui tahap ini. Sekarang, izinkan saya menunjukkan kekuatan saya. Dia mengangkat pedangnya, dan kekuatannya sepertinya mencakup seluruh alam semesta. Kekuatan leluhur, Star Sage benar-benar tercengang. 1510. Kekuatan nenek moyang yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan ciptaan. Meski tingkat peradaban dunia kecil di tubuh Suyun tidak tinggi, namun tetap mampu dengan kuat menekan kekuatan penciptaan Star Sage, membuatnya sulit untuk menolaknya. Pada saat ini, Yang Mulia Bintang akhirnya memahami keberadaan mengerikan seperti apa yang dia hadapi. Leluhur, Anda adalah leluhurnya, teriaknya dengan suara bergetar. Belum. Suyun mengatakan jawaban yang tidak dipahami oleh Star Sage sama sekali, dan kemudian, kekuatan mengerikan menimpa orang-orang di Star Pavilion, menyebabkan semua orang hancur, tidak mampu melawan sama sekali. Ketika mereka merasakan kekuatan yang begitu kuat dan tak terhentikan, mereka telah kehilangan semangat juangnya, dan sangat mudah untuk mengalahkan mereka yang telah kehilangan semangat juangnya. Setelah orang-orang di Pavilion Bintang terbunuh, Suyun segera menuju ke istana. Para penjaga istana juga dirawat oleh Pavilion Bintang, yang setara dengan dia mengambil warisan yang sudah jadi. Ada banyak makhluk abadi di sekitar istana yang mengintip, tapi melihat Suyun dengan mudah membunuh Star Sage, tidak ada yang berani memikirkan dia. Bahkan jika ada makhluk abadi yang mengintip, mereka tidak berani maju. Istana itu dipenuhi dengan emas dan batu giyok, tetapi tampak sangat kosong. Seluruh istana di Kota Suci Emas hanyalah tempat bagi ahli tertinggi untuk menempatkan warisannya, jadi tata letaknya secara alami sangat sederhana dan kasar. Di tengah aula kosong ada patung besar, tapi orang yang meletakkan patung itu kemungkinan besar adalah leluhurnya. Tentu saja, ada juga yang hendak melangkah ke alam leluhur, dan bisa tidaknya mereka memperoleh warisan leluhur, itu tergantung keberuntungan mereka. Suyun menatap patung itu, dan agak kecewa. Apa yang dia peroleh hanyalah warisan orang biasa di puncak alam dewa, yang tidak seberapa. Namun, itu tidak menjadi masalah. Tujuan terakhirnya adalah loh batu, dan warisan ini bukanlah tujuan utamanya. Meskipun itu akan sangat bermanfaat bagi makhluk abadi lainnya, baginya, efeknya tidak akan terlihat jelas. Dia membuka patung itu, itu perlahan keluar. Dia duduk bersila dan merasakan kekuatan, secara bertahap menyerap dan memahaminya. Pertarungan sengit di kota suci emas juga secara bertahap mencapai klimaks. Hampir semua keberadaan di bawah alam dewa dihilangkan, dan kadang-kadang, beberapa orang yang beruntung hampir tidak bisa mendapatkan warisan. Kaisar Agung Daosi mengandalkan budidaya dan teknik pedangnya yang menakutkan untuk mendapatkan warisan seorang ahli di puncak alam dewa. Adapun leluhur hao, dia juga telah memperoleh warisan dari ahli alam dewa yang terangkat. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah kota suci emas ini memiliki warisan leluhur, dan jika ya, berapa banyak yang ada di sana. Jumlah penduduk di kota suci emas menurun tajam. Ketika kelima puluh istana ditempati, tidak seperlima dari orang yang memasuki kota selamat. Banyak orang tewas dalam pertempuran tersebut, terutama para tetua dan murid elit sekte tersebut. Orang-orang ini biasanya bertarung dengan orang lain atau dengan patung penjaga demi kepentingan sekte. Mereka masuk dan keluar dari tempat-tempat berbahaya, sementara para pemimpin sekte duduk santai dan menikmati hasil kerja mereka, menghemat kekuatan mereka untuk menghadapi pertempuran yang akan terjadi. Ini adalah hukum rimba, yang lemah mencari makanan untuk yang kuat. Baiklah, babak pertama kompetisi tablet batu telah berakhir. Sekarang, saya akan membantu kalian semua memulihkan kekuatan dan tubuh fisik kalian agar kalian berada dalam kondisi terbaik untuk putaran kedua. Primogenitor malam abadi yang berada di atas kota suci emas berbicara, suaranya yang seperti dewa terdengar, menyebabkan semua orang merasakan dorongan dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan melepaskan ledakan niat misterius. Kekuatan rohki jatuh seperti hujan, memercik ke kota suci di bawah, orang-orang di kota suci menerima rahmat, tubuh mereka yang rusak disembuhkan dalam sekejap. Kecepatan terlihat dengan mata telanjang, kekuatan mereka yang hilang juga cepat pulih, itu seperti keajaiban. Ini adalah anugerah leluhur, bukan hanya kesembuhan, orang bahkan dapat memahami sesuatu dari kekuatan ini, manfaatnya tidak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang menonton dari luar mengungkapkan ekspresi iri, jika mereka tahu sebelumnya, mereka akan memasuki kota suci untuk mengalaminya, paling banyak mereka akan bersembunyi dan menunggu sampai akhir, tapi sayang sekali mereka tidak lagi memilikinya. Peluang. Primogenitor malam abadi menunggu lama sebelum mempertahankan kota suci emas. Kota suci menghilang, dan lima puluh orang yang memasuki babak kedua muncul di wilayah tengah. Lima puluh orang yang tersisa semuanya adalah dewa agung, dan banyak dari mereka adalah pemimpin sekte mereka. Mereka punya metode yang ampuh atau terkenal, dan metode mereka luar biasa. Hanya ada beberapa orang yang tidak disebutkan namanya, dan mereka memberikan perasaan yang tak terduga. Kota suci menghilang, dan semua orang saling memandang, niat bertarung mereka meningkat. Namun, Suyun masih duduk bersila, seolah sedang memahami sesuatu. Perhatian semua orang tertuju pada kompetisi besar dan leluhur, jadi siapa yang akan memperhatikannya. Skala kompetisi babak kedua tidak akan sebesar babak pertama, tapi akan ada porsi penyisihan. Hanya sepuluh yang bisa masuk ke babak ketiga, dan mereka yang masuk ke babak ketiga akan melakukannya. Semuanya menjadi muridku dalam nama, dan akan dapat menerima sebagian dari ajaranku. Primogenitor malam abadi berkata dengan acuh-ta'acuh, tetapi kalimat ini benar-benar menyulut seluruh penonton. 50 dewa yang telah maju semuanya gemetar karena kegembiraan. Mampu mengangkat leluhur sebagai tuannya merupakan kesempatan langka dalam hidupnya. Penjelasan leluhur sangat membantu mereka dalam menerobos dan memasuki alam primogenitor. Tidak peduli apa, mereka harus memasuki babak ketiga. Semua orang berpikir dalam hati mereka. Namun, Suyun tidak tertarik dengan hal ini. Jika alam primogenitor benar-benar bisa dimasuki hanya dengan mengandalkan beberapa kata penjelasan dari seorang leluhur, maka jumlah leluhur di seluruh alam semesta tidak akan sedikit. Ada begitu banyak iblis besar di alam iblis sejati, mengapa orang suci iblis tidak membimbing mereka satu per satu dan membantu mereka melewatinya. Pada akhirnya tetap membutuhkan pemahaman dan perasaan sendiri. Kekuatan pada loh batu kuno adalah panduan yang baik, dan nenek moyang paling banyak dapat memberi mereka arah budidaya yang benar, tetapi mereka tidak dapat mengontrol kemajuan mereka. Putaran kedua kompetisi besar tidak memungkinkan makhluk abadi ini bertarung secara langsung, sehingga primogenitor malam abadi sekali lagi melayang ke langit. Dengan lambayan tangannya, sebuah pulau terapung raksasa muncul di atas reruntuhan kuno. Pulau ini dikelilingi pegunungan dan bebatuan bergerigi. Dari jauh, terlihat sangat terpencil, tapi jika didekati, mereka akan bisa mencium aura yang berbeda. Ini. Apakah itu diciptakan oleh primogenitor malam abadi? Tidak, pulau ini sepertinya selalu ada. Ada kekuatan penyegelan yang samar di sekitarnya. Aku mahir dalam teknik penyegelan, jadi kalian tidak bisa merasakannya, tapi aku bisa menciumnya. Pulau terapung ini selalu dalam keadaan tertutup. Tertutup. Penonton benar-benar bingung. Mungkinkah pulau ini selalu berada di tangan primogenitor malam abadi? Apakah ini hanya harta ajaib dari primogenitor malam abadi? Primogenitor malam abadi melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu kaget. Pulau terapung ini bukan artefaku, juga tidak terbentuk dari kekuatanku. Ini adalah pulau terapung yang sebenarnya awalnya adalah sebuah bagian dari peninggalan kuno ini. Bagian dari reruntuhan kuno. Kerumunan menjadi gempar. Saya sengaja memisahkan pulau terapung ini dari reruntuhan kuno 50 ribu tahun yang lalu dan menggunakannya sebagai tempat kompetisi besar. Menurut yang saya tahu, banyak mayat orang purba yang terkubur di pulau terapung ini. Mayat orang-orang kuno ini mungkin telah bermutasi. Jika mereka cukup kuat, mereka seharusnya sudah memadatkan buah dewa kuno. Setelah mengkonsumsinya, umur Anda akan meningkat 10 kali lipat, memberi Anda lebih banyak waktu untuk mengejar alam leluhur. Sekarang, saya akan mengamati di sini. Jika 10 orang memperoleh buah dewa kuno sebelum kompetisi berakhir, kompetisi besar akan berakhir lebih awal dan sisanya akan tersingkir. Apakah Anda mengerti? Kata-kata primogenitor malam abadi menyebabkan banyak orang merasa iri dan gembira. Buah yang bisa meningkatkan umur 10 kali lipat, benda suci macam apa itu? Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mencapai alam leluhur dan mati. Salah satu alasannya adalah umur mereka. Jika mereka bisa mendapatkan barang ini, harapan untuk melangkah ke alam leluhur di masa depan akan meningkat pesat. Sesuatu yang tidak dapat mereka capai seumur hidup, tidak bisakah dicapai dalam 10 masa kehidupan. Saya pasti akan menemukan buah dewa. Salah satu yang abadi bersumpah dengan sungguh-sungguh. Yi Tian Xing dari pavilion Raja Anggur menarik nafas dalam-dalam. Dia menangkupkan tinjunya ke arah primogenitor malam abadi dan berkata sambil tersenyum, Malam abadi senior, aku ingin tahu apakah kamu bisa mengizinkanku menemukan buah untuk membuat anggur setelah ini berakhir. Aku akan menghadiahkannya padamu. Yi Tian Xing benar-benar tahu bagaimana menggunakan kesempatan ini untuk menjilat. Dengan teknik pembuatan bir terbaik di pavilion Raja Anggur dan buah dewa yang berharga ini, siapa yang tahu jenis anggur dewa apa yang akan diseduh. Primogenitor malam abadi tidak berdiri pada upacara. Dia menganggup pelan dan tidak mengatakan apapun. Namun, tindakan sederhana seperti itu sudah cukup untuk membuat Yi Tian Xing gembira. Diakui oleh Primogenitor, merupakan suatu kehormatan besar. Yang lain memandang Yi Tian Xing dengan iri dan cemburu. Namun, dengan adanya Primogenitor malam abadi di sini, mereka tidak berani bersikap kurang ajar. Selama kamu bisa mendapatkan buah dewa dan bertahan hingga ada 10 orang yang sudah mendapatkan buah dewa, kamu bisa memasuki babak ketiga, yaitu juga babak final. Selanjutnya, tergantung metode Anda sendiri. Masuki pulau. Teriak Primogenitor malam abadi. Dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya muncul di sekitar pulau. Itu adalah layar tipis yang menyegel pulau terapung. Orang luar tidak bisa masuk, hanya menyisakan celah bagi peserta untuk masuk. Orang-orang berebut untuk masuk ke dalam. Su Yun tidak terburu-buru. Setelah mendengar keributan itu, dia membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke pulau terapung. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan masuk. Di sisi lain, orang-orang dari dewan-dewa langit kuno sedang menatapnya, terutama Leng Sinru dan Happy Drang. Apakah itu dia, Nona? Happy Drang memandang Leng Sinru dengan hormat dan tersenyum. Bunuh dia, aku tidak ingin melihatnya di ronde ketiga, kata Leng Sinru dingin. Jangan khawatir, hanya orang-orang dari dewan-dewa langit kuno yang akan muncul di babak ketiga. Jika waktunya tiba, kami akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan tempat kami dan memberikan dua hak pemahaman kepada Nona Yu. Kami akan membantu Nona Yu berhasil naik ke alam primogenitor. Semuanya berada di bawah kendali kita. Happy Drang berkata sambil tersenyum dan memimpin anak buahnya ke dalam ruangan. Leng Sinru menatap Happy Drang sejenak, lalu mengikutinya. Pulau terapung itu tidak besar. Tidak sulit menyembunyikan 50 orang. Namun, di antara 50 orang ini, tidak semua orang ingin memperoleh buah tersebut dan berhasil naik. Primogenitor Malam Abadi telah mengatakan bahwa metode apapun dapat digunakan di sini, termasuk membunuh. selamat menikmati dengan peny blur. Terima kasih. Terima kasih.